yuk kita bikin lemang tanpa bambu siapkan 500 gram berseketan putih yang sudah kita rendam selama 3 jam 2 jam juga bisa ya lalu ini kita kukus kurang lebih 10-15 menit diratain supaya nanti matangnya itu cepat merata jangan lupa ditutup setelah matang kita pindahin lagi ke wadah untuk di aron kita tambahin 300 ml santan kelapa atau boleh pakai 1 saset santan instan yang kecil itu yang 65 ml ditambah dengan air sampai 300 ml oke ini kalau sudah meresap airnya tercampur rata baru nanti kita masukin lagi ke dalam dandang ini kayaknya sudah tercampur rata sudah meresap juga kita dandang lagi selama kurang lebih 10-15 menit nah kalau sudah matang kita siapin daun pisang yang sudah kita layukan sebelumnya kita letakkan nasi ketan yang sudah matang tadi di atas daun pisang letakkan secukupnya aja kalau disini aku pakai 2 sendok nasi ya udah diratain kayak gitu karena nanti mau kita gulung-gulung ya sudah tinggal kita gulung sebenarnya kalau mau lebih rapi bisa pakai bantuan alat untuk ngegulung susi yang dari bambu itu apa namanya pokoknya kayak gitu lah cuman karena kita gak ada jadi tinggal kita gulung kayak gini aja pakai tangan juga bisa nah kayak gini kira-kira bentuknya tinggal kita rapiin bagian ujung-ujungnya ini kalau kepanjangan boleh kita gunting ini aku gunting terus kita padatkan si nasi ketannya itu supaya bagus nanti sewaktu dipotong tuh kita padatin kayak gitu ya untuk merekatkan daun yang di bagian ujung-ujungnya ini boleh pakai staples atau pakai tusuk gigi disini aku pakai tusuk gigi lakukan proses ini sampai semua nasi ketan kita habis nah kayak gini ya kira-kira penampakannya dan siap kita panggang disini kita juga panggang atau bakarnya tuh gak pakai arang seperti biasanya tapi kita pakai teflon biasa kalau satu sisinya itu sudah masak kayak itu udah berwarna kecoklatan tinggal kita balik ya disini tujuannya agar kita dapat aroma daun pisangnya oke kayaknya udah mateng ini siap kita angkat kita biarkan dingin dulu baru diiris ya karena nanti kalau dia dalam kondisi panas diiris dia itu lebih lengket nah kayak gini agak lengket jadi kita biarkan agak dingin dulu ya oke setelah dingin baru kita potong wah bagus ya hasilnya mirip dengan lembang asli yang pakai bambu nih gini nih penampakannya kita cobain ya kalau dari wanginya mantep banget oke kita cobain ya bismillah ini mantep lembut enak banget aroma daun pisangnya itu dapat tapi jujur memang kalau dibandingkan dengan lemang menggunakan bambu rasanya beda ya karena disini gak ada wangi-wangi bambunya gitu oke selamat mencoba di rumah terima kasih sudah mampir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba di rumah